hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel imokom terampingkan baik seperti biasa di channel imokom terampingkan akan berbagi informasi dan tutorial ANBK dimana pada video kali ini akan berbagi tutorial cara mengaktifkan tes atau kompo tes pada proktor browser ANBK full daring atau full online jadi jika kelompok tes ini tidak diaktifkan maka peserta tidak bisa login Oke Bapak Ibu atau di kliennya itu tidak bisa mengerjakan tes tentunya atau simulasi atau nanti soal pada saat pelaksanaan ANBK utama juga ya Bapak Ibu itu wajib kita aktifkan kelompok tesnya dan bagaimana caranya Bapak Ibu proktor atau teknisi silahkan simak video ini Oke kita login atau singin seperti biasa di CBT proktor atau proktor bosernya Nah jadi ketika awal masuk Bapak Ibu di tampilan proktor browser Oke Bapak Ibu tentunya mengecek juga status peserta Oke mohon maaf di daftar peserta apakah peserta sudah masuk semua disini nah pesertanya sudah masuk semua atau belum Oke kemudian Bapak Ibu masuk ke kelompok tes nah disini jika Bapak Ibu pilih yang aktif dan kode tes maka biasanya tetap kosong Bapak Ibu nanti disini akan muncul kelompok tesnya kemudian di-apply nanti kosong disini jika di awal ya Bapak Ibu jika kita awal sekali masih kosong karena status peserta belum diaktifkan dan kode tes belum diaktifkan kelompok juga belum diaktifkan nah ini wajib sekali diaktifkan jadi Bapak Ibu pilihnya yang non-aktif dulu kemudian pilih kode tesnya hari pertama atau hari kedua kemudian kelompoknya kemudian apply nah seperti ini Bapak Ibu tampilannya ini masih non-aktif artinya user ini atau peserta ini tidak bisa login ya Bapak Ibu jika belum kita izinkan login nah silakan Bapak Ibu aktifkan Oke jika ingin mengaktifkan semua ini bisa di display nya di perbanyak ya Bapak Ibu seperti ini nanti akan habis semua dan tinggal kita checklist semua seperti ini oke atau satu persatu mungkin Bapak Ibu tandai yang sudah datang atau yang tidak datang ya Bapak Ibu jika simulasi dan hanya ingin mengaktifkan peserta yang datang saja itu bisa di filter seperti ini tapi di satu persatu namun jika ingin mengaktifkan semua tinggal kita checklist oke checklist yang ini ya di sebelah status ini kemudian asikin Oke Bapak Ibu silakan asikin Hai Oke pilih yes nah ini artinya berhasil ya Bapak Ibu tidak ada yang violet berhasil sukses kita tutup oke nah nanti ketika kita pilih aktif disini kemudian ini ya harinya kita pilih apply nah disini statusnya sudah aktif Bapak Ibu seperti ini oke statusnya aktif nah ini sudah bisa melakukan login langkah selanjutnya Bapak Ibu proktor atau tingisi masuk ke menu status test dan silakan melakukan release token nanti disini akan muncul ya Bapak Ibu sesuai dengan jadwalnya kode tes waktu tes dan waktu perpanjangan kompor tes dan token nah disini nanti ada tombol release token silakan diklik setelah diklik itu tidak memakan waktu yang lama itu langsung muncul tokennya dan silakan tokennya tentunya dibagikan ke peserta yang sudah login karena di peserta akan diminta token token yang ada di sini maka digunakan untuk peserta makan atau mengikuti tes NBK nya oke nah kemudian bapak ibu bisa juga memantau di daftar login atau di status peserta disini nah nanti disini statusnya oke jika sedang mengerjakan maka akan muncul ya jika sudah selesai seperti ini Bapak Ibu oke nah seperti ini tampilannya jika sudah selesai Bapak Ibu tes selesai jika belum selesai maka akan ada teks berwarna merah pemberitahuannya sedang mengerjakan Bapak Ibu oke ini ada pilihan status tes ini daftar peserta ini untuk reset sudah saya jelaskan juga ini sudah dibahas secara resetnya Oke sekian tutorial yang bisa saya belikan semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa untuk sampai subscribe dan share video ini Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati